Halo sahabat bonsai, jumpa dan jumpa lagi di Genshin Garden Rupalinga Masih ada di kediaman atau markas besar Genshin Garden Bersama rakan kita, galergi dolar, tidak kalian tidak pokok adalah Kralin, salah satu galergi dolar di kawasan sini Yang setiap selalu bikin-bikin kosa atau membantu di sini Untuk edisi kali ini, kita nanti akan membahas untuk jenis bahan bolse Sancang, anti putri, ukuran jumbo monster dengan karakter Mantap sekali guys Sudah dari tadi, sedikit yang di belakang kita yang sedang dieksekusi oleh Om Erwin sendiri Bagaimana nanti terhadap gambarnya, langsung saja ikuti terus video kali ini dan selamat menyaksikan Langsung saja guys, untuk yang pertama kita akan review atau bahas untuk jenis bahan ping putri monster jumbo dengan super karakter Sekarang sudah sangat susah dicari Karena sudah banyak pembolong-pembolong, jadi alhamdulillah Genshin Garden punya koleksi untuk anting putri jumbo kayak gini Semoga kedepannya menjadi calon pertarung dan ada nilai juanya untuk beli geras Kata Om Erwin Oke Ini tampilannya bisa dibiarkan dari segi tampilan Gede Gede Akar pun sudah tidak dilakukan lagi, subuh melingkar Dan untuk yang kedua, setelah tadi kita bahas untuk jenis anting putri monster jumbo ini dengan ukuran gede sekali dan super subuh Kita beralih lagi ke ukuran untuk jenis sancang monster gede juga guys Hampir segede Wah lebih nih Ini perbandingan tangannya ini Dan ini orang atau Erwin ini bisa jadi perbandingan nih guys Ini gede sekali dari segi tangan dan ini badan Mantap Ini lagi Melakukan proses pengapresan akar Merapikan akar Supaya nanti Jadi tampilannya sudah lebih indah Dan tingkat kesuburannya tingkat dewa guys Tuh Masih bersama rakan kita Om Erwin Kerilin ini salah satu trenut idola Tuh Ini sedikit bertanya-tanya ini Om Tidak boleh Oke Ini untuk ketika untuk jenis anting sendiri apa aman ini ketika nanti dipres-pres akarnya begini Guys jangan takut justru kalau akar yang baru nongkel seperti ini enggak dipotong bahaya ini Oh kenapa Luka-lukanya sih itu Nanti bahaya memang bosok tuh Kalau dipres-pres akarnya rata rapi yang penting ini ya Steril Steril Tajam Tajam Tujuan dan tajam Oke oke jadi informasi saja guys untuk jenis sancang dan anting putri itu bisa dikatakan terbolong tanaman super bundle Daya hidupnya pun tinggi jangan banting bisa hidup di segala medan dan ketika perasaan Konsei ketika mau mengepres atau memotong akar janganlah takut Karena untuk jenis anting putri atau sancang itu sendiri ketika dipres total pendek pun hidup apalagi ini kita sisakan masih lumayan panjang lah ya Untuk mencari karakter akar yang terbaik Uhur ukuran pot yang dikontek Kedepannya oh gitu Trend Bebebba Ambilannya ke 부�omi Wih network Mengalui Ish mantep sekali guys Mantap Tuh Dari atas lumayan tinggi ini Oh itu nanti berarti ini setelah di presakarnya itu pada bagian atasnya akan diatur masih tinggi kayak gitu masih dipotong lagi ini masih lagi dipotong segitu gitu apa enggak terlalu tinggi Hai enggak nanti kan pohon tidak harus pendek semuanya betul ini ngepen ya Hai pohon tinggi gerakannya Oh mahkota utama ya kota ke-27 ini di sana ini ada background mantap sekali ini kedepannya gimana prospek atau ada gimana ini Insya Allah yang depannya 80% jadi bertarung-tarung tapi seharusnya 90% Oh lima tahun guys itu lima tahun membutuhkan 5 tahun baru kelihatan agak prospek utap karena ini tergolong tergolong sanjang jumbo jadi otomatis ketika memproses jauh lebih lama melatih kesabaran juga guys tuh tapi yang namanya hobi seneng lama-lama pun tetap dijalani dan untuk proses tahapan berikutnya kita akan memberatkan dari segi merapikan pada bagian atasnya nih untuk jenis sanjang monster tuh 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 karakter sekali guys tuh mantap prospek tuh disini ada banyak nih ini sanjang dan ini juga anting putri anting putri ukuran jumbo sanjang ukuran jumbo langsung yang penggalusnya sini guys kata om erwin supaya sebenarnya tidak kerja dua kali tuh potong-potong potong-potong tuh dan untuk potongannya sendiri ini jangan dibuang guys karena untuk sanjang sendiri bisa menggunakan sistem set batang untuk dihidupkan karena sangatlah mudah ini tinggal tancapin aja taruh tempat-tempat teduh ini dapat hidup dijadikan nanti mame bonsai kecil imut tuh satu bulan aja ini kemungkinan sudah ada akan nih guys jadi janganlah dibuang nih lumayan usni dipotong lagi hampir segede lengan tentu nanti kita tanam lagi potong semangat Om iya pokoknya tuain keras 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 guys udah terpotong nih lehernya aja guys tuh tuh gedean lehernya eh gedean batangnya 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 lehatannya daripada tangan tuh apalagi badannya akan maksudnya gitu tuh 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 twice martin tuh uwisha dinget sore nih sekitar 80 ya 80 ada ini 7080-an nih teman dapat udible es lebih ya هذا mantap sekali guys itu dari dari segi akar kukuman di untuk sekali itu démantah mantap mantep ini hanting putrinya juga sebut akarnya pun meningkar disini pula ada lumayan hanting putri tapi ukurannya masih kalah dibandingkan tadi tapi gede juga guys hampir seperti satu sebahagia berbandingan karakannya tua karak muter, karakter tua banyak benjolan tuh bisa dibuktikan ini juga akarnya muter akarnya muter, hanting putri prospek ini twin ini apa ya, namanya apa twin berjabang supur juga ini ini juga hasil budidaya om genji, hasil budidaya pembuktian saja, bahwasannya untuk hanting putri dapat sekali mudah di setek batang, ini hasil setek batang tapi sudah supur, akarnya gondrong, dan sudah kawat juga ini, kedepannya juga bisa dijadikan petarung ini pembuktian saja hasil setek tuh, bisa supur begini jadi silahkan para pemula atau sambungan di luar sana coba-coba setek-setek hanting putri atau sanjang karena sangatlah mudah guys ini pembuktian saja setek batang hidup ukuran gede selengan sudah kawat malah ini tuh, lanjut kita ke om Erwin merapikan lagi sanjang juga jangan lupa guys jangan lupa kasih letak betul soalnya kalau sebagian harian kena panas matahari ya air hujan ini kena retak tetap masukkan air sampai sini guys wah bunjin jadinya oh iya kalau dikasih kan lebih aman aman-aman yang taruh mereknya ditutup aja ditutup nanti bahaya bahaya karena ini NN nonem alias tanpa merek supaya nanti lebih aman dari segi cuaca ataupun bakteri tidak dapat masuk ke sini sehingga akan menghasilkan kesuburan yang sangatlah subur nih sementara rata dulu nanti bila mana udah ketumbuhnya dimana kelihatan udah gede segini catok lagi oke selopin lagi Ayo guys cepat-cepat dia dapat kegur orang langkau ini murah meriah pokoknya untuk bagi-bagi yang paham saja ini mikir ini juga kotak hehehe musing yang ini berusaha yang paham dan hobi-hobi ponsel silakan merapat untuk karya dekat Purpalinga Banjarnegara Kurokoto Wonosobo Soekaraja dan sebagainya silakan mampir ke Genjiga dan Purpalinga alamanya di Desa Jompetan RT3 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 RW1 di mana Purpalinga tuh silakan silakan kalau jauh pun siap kita paket anak Genjiga dan sudah terkenal super aman dan amanah siap kirim ke berbagai kotak Oke sahabat ponsel itulah tadi kita sudah membedakan hasil reposisi untuk dua jenis bahan ini ating putri jumbo dan sancang jumbo berkarakter subur yang dilakukan merahkan kita om Erwin Greden salah satu tren idola kita guys tuh orangnya dan Alhamdulillah sudah terbentuklah ini lumayan berdasarkan berdasarkan subur sudah pasti dan untuk nanti ini informasi saja guys untuk bahan-bahan yang tadi kita review ini kita jual-jualnya murah meriah pokoknya jangan aman dan amanah langsung disini masuk ke WA kami 08 9502 179 677 siap kita paketan ke seluruh Indonesia Raya guys Oke terima kasih ini Om Erwin sudah bantu-bantu dikenjirkan semangat selalu guys jangan lupa ngopi dan semoga video kalian dapat bermanfaat dan menghibur nantikan video kami selanjutnya bye-bye bye-bye hai 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 selamat menikmati selamat menikmati